Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman para penghobi tanaman ya Nah kali ini kita Akan tengok Jambu kristal putih yang kita tanam di tanah teman teman Pembibitannya cangkok Nah konon katanya kalau di tanah itu bagusan Sambung kucuk atau okulasi Jadi semua ada kelebihannya teman teman ya Karena kalau cangkok itu kan akarnya serabut Kalau okulasi dimana seling batang bawahnya dari biji Jadi dia lebih kokoh gitu Pertumbuhannya jauh lebih cepat Dia ada plus minusnya Tapi cangkok juga mengatakan bahwa Lebih cepat berbuah asal memang batangnya diambil dari indukan Yang sudah pernah berbuah teman teman Nah ini kondisinya ya Ini sudah pernah berbuah juga Meskipun pendek banget teman teman Tuh pendek banget ya Ya 40-50 cm 40 cm ya Kemudian ini sudah ada buahnya dua Nah Ini ada yang besar ada yang kecil ya Apakah nanti dua-duanya kita akan Pertahankan atau satu kita buang Kemudian di sisi atau di sudut yang lain Sebenarnya sudah ada juga teman teman Itu berbuah ya Biasanya ada yang komen Pak saya pengen Soalnya kan kita nanam sudah di tanah teman teman Di polybag stoknya Ada gak ya jambu kristal putih Saat ini kristal merah yang paling banyak ya Banyaknya itu gak seberapa sih Paling 8-10 gitu aja sih teman teman Karena saya juga gak punya lahan Ini juga sewaktu-waktu kalau dipakai ya Mungkin saya bongkar lagi Karena ini fasum ya teman teman ya Ini fasum Dan kebetulan sampingnya ada jambu air juga udah besar Jadi akses sinar matahari ke arah sini Memang tidak terlalu bagus Tapi perkembangannya masih oke sih menurut saya ya Buktinya udah berbuah lagi teman teman Nah gitu Saya sebenarnya sih masih di awal-awal Saya selalu Kalau batang udah besar Saya mau fokus ke perbanyakan akar dulu teman teman Perbanyakan akar Kemudian ya hal-hal sederhana hampir mirip sih ya Kalau itu ya kadang-kadang saya Ini kan belum lama Saya tanam di tanah Jadi memang ya sebenarnya sih iseng aja gitu Maksudnya Biar ada indukan lah Cuma nanti kalau misalkan Fasum dipakai ya saya bongkar juga gitu Ya rapopof oke Nah ini sudut-sudut yang lain terlihat tuh Jadi sebenarnya Hanya ada Dua beberapa rak Satu Dua Tiga Empat Ada empat ranting Empat ranting Nah itu kemudian Jambunya Oke ya Keren kan Jadi Seperti ini Memang cepat sih Asalkan teman teman Apa ya Ngambil bibitnya oke Bibit tunggul ya Seperti ini Cepat berbuah Pasti cepat berbuah Nah seperti itu ya Kemudian ya Belum ada hal-hal maksimal sih Paling saya bantu siram air Kemudian kalau ada Udah rantingnya agak panjang Saya potek ujungnya Baru sebatas itu aja sih Dan pupuk juga belum maksimal Tapi kalau mau taruh pupuk kandang Bagus sih Jadi buat Buat perkembangan Biar lebih subur lagi Itu Gak ada trik-trik khusus Ya kuncinya pertama sih Memang di bibit Asal bibitnya bagus ya Sekedepannya Pasti gak ada masalah Gitu perkembangannya Teman teman Gitu aja sih Menurut saya Analisa saya Nah Terlihat kan Jadi kuncinya di asal-usul bibit Jangan lupa Sinar matahari Air dan pupuk Jangan lupa juga Pemangkasan Udah itu aja Selamat mencoba Selamat menanam Sinar matahari Sinar matahari Sinar matahari Sinar matahari Sinar matahari